Hai Assalamualaikum teman-teman semuanya kembali lagi di channel Yogi Pirono dan pada video kali ini saya akan memberikan satu tutorial ya cara mengganti TWRP official kita atau di handphone kalian menjadi TWRP dari Redwolf tentunya cara ini tanpa bantuan PC ataupun komputer jadi kita langsung menggunakan handphone kalian kebelan disini saya menggunakan Redmi Note 4 Mido ya atau Redmi Note 4X kalau kebetulan handphone kalian sama kalian bisa ikuti cara seperti ini sebenarnya untuk cara handphone lain pun sama ya selama sudah terpasang TWRP kita langsung aja ke caranya Oke sebelum lanjut ke video intinya jangan lupa untuk kalian subscribe dulu channel ini ya channel Yogi Pirono dan like video ini jika kalian suka dan share video ini kemudian komen jika ada pertanyaan Oke kita langsung aja ke caranya Oke simak terus ya Oke seperti yang saya bilang di awal di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengganti TWRP official menjadi TWRP Redwolf ya disini saya menggunakan handphone Redmi Note 4 Mido ya kira-kira apa aja sih yang perlu kalian persiapkan yang pertama pastinya kalian sudah mendownload file TWRP untuk handphonenya disini ini kebetulan Redwolf ya jadi disini saya sudah mendownload Redwolf versi 027 untuk handphone Mido dan disini formatnya titik img jadi beda ya disini berarti install image nantinya di TWRP nya Oke setelah kalian download tentunya untuk download filenya ini harus sesuai dengan handphone kalian ya misalnya handphone kalian Redmi Note 5 ya pastikan download dengan versi untuk Redmi Note 5 jadi tidak bisa Redmi Note 5 menggunakan versi dari Note 4 Oke selanjutnya karena cara ini tanpa PC atau tanpa komputer gitu ya jadi pastikan handphone kalian sebelumnya sudah terpasang TWRP ya jadi harus terpasang yang TWRP official ya karena ya namanya juga mengganti gitu ya mengganti TWRP jadi harus sudah ada TWRP di handphone kalian yang terinstall ya Oke kita langsung aja masuk ke cara atau prosesnya ke yang pertama kalian masuk dulu ke mode TWRP dengan cara menekan tombol power plus volume up secara bersamaan langsung aja seperti ini ya kita pencet secara bersamaan sampai dia keluar logo Mi ya kita tekan tahan oke kalau belum tertekan kita tekan lagi oke kalau sudah muncul logo Mi seperti ini kalian lepas tombol power terus tekan tahan aja yang volume up ya seperti ini oke sampai muncul mode TWRP officialnya Oke disini saya akan langsung menginstallnya untuk cara installnya ya tentunya pergi ke mode install disini nah disini saya cari dulu letak foldernya atau filenya ya tadi saya taruh di SD card terus di download ya Nah di bagian download tadi di luar sini ya Nah tapi dia tidak muncul gitu ya untuk memunculkannya kita bisa mengganti mode install zipnya yang di atas ini menjadi install image caranya ya kita tinggal tekan aja oke nih yang dibawah install image-nya kita klik nah otomatis yang di atas menjadi install image dan muncul ya file TWRP redwolf nya 027 mido.img karena filenya tadi img ya Oke kita langsung aja klik yang redwolf mido nya kita klik nah disini bakal muncul select partition to flash image Nah kita pilih karena ini kita menginstallnya recovery jadi kita pilihnya yang recovery centang yang recovery jangan centang yang lainnya karena nanti bisa bootloop ataupun paling parahnya ya heartbreak ya Oke kita langsung aja swipe to confirm flash kita swipe seperti ini tunggu sampai selesai ya nggak nyampe sampai dua detik ya atau satu detik pun nggak nyampe nah disini sudah image flash completed ya selanjutnya kita kembali terus kembali lagi gitu ya Nah disini saya pilih ribut kemudian pilih ributnya recovery ya kita pilih Nah kita tunggu apakah berhasil terinstall recovery dari redwolf nya kita tunggu sampai muncul logonya ya Oke disini sudah muncul ya logo redwolf atau serigala merahnya nah disini sudah terganti ya TWRP nya TWRP official menjadi TWRP redwolf nah disini kita lihat bagian tampilan installnya seperti ini ya ya sebenarnya ini mirip yang versi lama ya TWRP versi lama mungkin base nya juga versi lama karena setahu saya memang udah jarang di update sih yang atau mungkin nggak update lagi yang redwolf nya ini tapi mungkin kalian yang pingin install redwolf atau mungkin mau nyoba-nyoba bisa ya pakai cara tadi ya Oke ya mungkin cukup sekian sih untuk cara pasang TWRP redwolf atau mengganti TWRP official menjadi TWRP redwolf ya Nah buat kalian yang mungkin masih kesulitan atau mungkin caranya saya jelaskan kurang jelas kalian bisa tulis di kolom komentar ya Oke mungkin cukup sekian untuk video kali ini sampai jumpa di video berikutnya Oke sampai jumpa oke 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 selamat menikmati